Al-Fatihah terbunuhnya Sayyidina Umar terbunuh terbunuh bosan Jawa ini terpateni Sayyidina Umar ini sedang dibunuh Sayyidina Uthman terbunuh Sayyidina Ali terbunuh itu tidak mengurangi sama sekali derajat beliau-beliau dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala rumi Nabi-Nabi Bani Israel kata Engkang Sedone terbunuh Engkang terkenal Nabi Yahya Nabi Zakaria Niko Sedone terbunuh dan ratusan ratusan bahkan ribuan Ambiya Uthman Israel Engkang Sedone terbunuh tapi sedikitpun ini tidak merendahkan martabat beliau dihadapan Allah yang tinggi Sayyidina Umar Niko sahibu Rasulillah sahabatnya kanjing Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam termasuk sahabat-sahabat sahabat-sahabat pertama asing masuk islam jahsane kalih islam kuatah sangat dengan tirak dihitung bainamakana yang dalam semangsane ono Sopo Umaru Sayyidina Umar iku yusalli sholat 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 subuh ketika Sayyidina Umar sholat subuh indakola dumada an lebu alaihi ngata seumar sholat abu lu' lu' ata abu lu' lu' ah abu lu' ah niku bapak lu' lu' ah sebab nikin du' anak jenengi lu' lu' ah terus terkenali alam kuniyahnya yaitu abu lu' lu' ah al majusiyu kang bongso majusi majusi niku penyembah api al farisi kang bongso persia lho rumien Sayyidina Umar memberlakukan kebijakan madinah niku tanah haram kota suci yang orang kafir dilarang masuk madinah lhani kikok abu lu' lu' ah saget melebet madinah niku pripon padahal abu lu' lu' ah niku majusi dan orang persia ceritanya niku abu lu' ah niku wong persia terus difatah atau ditaklukkan oleh tentara islam singkat cerita abu lu' lu' ah niki ditahan atau menjadi tawanan perang setelah pembagian ghanimah abu lu' lu' ah niki menjadi budaknya muhiroh bin suqbah karena abu lu' lu' ah itu mempunyai keterampilan yang jarang dimiliki oleh orang lain abu lu' lu' ah niki tukang besi pandai besi sing handal punya kelebihan keterampilan tersebut akhire muhiroh bin suqbah matur karo sayyitina umar budak saya ini punya kelebihan ngeten ngeten dan ini bisa kita manfaatkan untuk ikut membangun madinah keahlian keterampilannya bisa kita manfaatkan untuk membangun kota madinah niki akhire sayyitina umar memberikan izin kepada muhiroh bin suqbah untuk memasukkan abu lu' lu'ah ke kota madinah itu terjadi pada tahun 21 setahun dua tahun pada tahun 23 hijriyah hari rabu bulan dulhijjah aku tahu di bulan besar abu lulu'ah masuk ke masjid nabawi masjid tempat sayyitina umar ini sholat subuh jadi rumahnya itu pemimpin dunia itu pemimpin akhirat panglima perang itu mengangkat ke medan perang itu sholat panglimanya jadi imam khalifah kalau sayyidina umar itu kamu yang wayah jamaah jadi imam artinya imam dunia imam akhirat abu lulu'ah yang sudah merencanakan niatnya bertahun tahun pada hari rabu tanggal terakhir hari rabu terakhir bulan dilhijjah abu lulu'ah merealisasikan rencananya melebu mejjid fatoh anan nuli nyuduk tadi kamu telah menusuk hatiku yang menyuduk hatiku fatoh anan itu bahasa rapi nyuduk sampai abu lulu'ah yang umar bisa menjari kelawan belati atau wogolok bahasa bangulung sangkur orang itu tukang besi tukang senjata itu apa khanjarnya atau belatinya ini punya dua khanjar dua congkrok dua mata yang tajam yang diracun terus diracuni jadi dikum menganggur racun terus direncanakan digunakan untuk membunuh Sayyidina Umar bin Khotob Sayyidina Umar lagi ngimami ditusuk karo abu lulu'ah sita to'ana tin kelawan nem piro-piro suduan nem ni ku wanten sing keno pundae ono sing keno lempenge wanten sing keno dodone ihdaunna kang utawi salah satunya sita to'an tin iku tahta surratihi yang dalam sanggisore udeli sanggisore udel ini kok jauh bayangnya segera lalu ngisore udel pas ini nge nopo usus ini utek utek berbau musium apa ngira luka bak huyu